Ikutnya saudara, Polda Metro Jaya menggelar ajang balap motor yang diperuntukkan bagi pelaku balap liar di Jakarta. Balapan street race ini digelar di Ancol, terbagi ke dalam 8 kelas. Inilah aksi pebalap liar yang kini mendapatkan ajang yang legal tanpa harus was-was dirazia petugas. Mereka tak segan memacu motornya secepat mungkin dan menunjukkan skill-skill terbaiknya. Ratusan pelaku balap liar baik joki, bengkel, juga mekanik bergabung dalam ajang ini. Polda Metro Jaya sebagai penggagas Jakarta street race berharap tidak ada lagi balap liar di Jakarta. Jakarta street race ini bisa menjadi ajang yang berkelanjutan bagi pelaku balap liar di Jakarta sebagai bentuk transformasi balap. Alhamdulillah hari ini akhirnya terlaksana kegiatan transformasi balap jalanan. Saya tidak ingin menyebut ini sebagai balap liar, karena liar itu karena tidak ada yang mewadahi. Hari ini Polda Metro Jaya telah mewadahi, harapannya tidak ada lagi kata balap liar yang ada transformasi balap jalanan. Ketua FRRI yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatio mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menyalurkan hobi pebalap liar di Jakarta ke dalam arena yang positif. Bamsud berharap dari ajang Jakarta street race ini bisa lahir pebalap-pebalap nasional yang gemilang di kancah internasional. Saya dari tadi begitu masuk ke wilayah sini, saya lihat ada video yang menggambarkan kepada kita betapa dasyatnya kalau pembalap-pembalap liar ini tidak diarahkan ke hal-hal yang positif. Kita lihat tadi berbagai kecelakaan yang tidak sedikit juga meregang penyawa anak-anak kita. Hanya satu kata, keren. Dan langkah-langkah Kapolda ini untuk merangkul pelakuan edukasi dan melakukan pendekatan yang baik serta humanis ini merupakan suatu langkah-langkah dan jiwa Polri hari ini. Polda Metro Jaya menggelar ajang balapan jalanan atau street race di kawasan Anco, Jakarta Utara. Polda Metro Jaya berharap adanya ajang balap ini bisa menghapus balap liar di Jakarta. Berikut Liputan Jurnalis Kompas TV, Francis Kordunasiono dan Arief Rahman. Saudara, inilah suasana ajang balapan jalanan yang digelar oleh pihak Polda Metro Jaya di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sejumlah persyaratan harus dilakukan oleh sejumlah pembalap untuk mengikuti acara atau gelaran yang digelar oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan sudah bergabung dengan kami. Halo Mas, namanya siapa? Aldi. Mas Aldi dari komunitas apa? Orang ninja, orang cinta. Nah, persiapannya seperti apa nih ikut acara ini? Nah, persiapannya sih kita mulai dari kendaraan, terus motor sendiri, kita harus benar-benar fit. Karena kita harus menyambut meriah acara seperti ini. Apalagi kan sekarang dari ditelantas Polda Metro Jaya men-support acara ini. Nah, terus kita sangat antusias untuk menghadiri acara ini. Memang sebelumnya komunitas orang ninja, orang cinta ini ikutnya, gelarannya di daerah mana, Mas? Kita biasa main di daerah kitar Jakarta Selatan. Kita hanya dengan jalan-jalan, hepan aja main motor. Biasanya kucing-kucingan sama polisi? Enggak sih, kita biasanya mainnya di sentul, main aman. Bayar juga? Bayar. Kalau untuk acara ini persyaratannya apa aja tuh? Yang pertama kita harus melengkapi data diri seperti KTP, terus identitas alamat lengkap, yang utama paling KTP sih. Perlu nggak sih acara ini digelar lagi? Apalagi kan yang di-highlight kan untuk meningkatkan atau menurunkan angka keselatukan yang ada di jalan raya. Seperti apa sih tanggapan, Mas? Nah, perlu. Menurut saya sih harus perlu. Ini justru harus di-support. Kedepannya, kalau perlu, setiap minggu perlu diadakan event seperti ini. Oke, Mas Aldi, rekomunitas Orang Ninja, Orang Cinta. Terima kasih waktunya untuk Kompas TV ya, Mas. Segera selalu. Nah, itulah tadi salah satu peserta yang mengikuti salah satu kelas, yaitu kelas Sunmori. Dibanding kelas Sunmori dan lainnya, ada juga tujuh kelas untuk yang dipertandingkan atau diperlombakan pada ajang balapan jalanan. Yaitu ada kelas kemudian motor, dua tak, motor sport, ataupun juga motor bebek. Kemudian ada motor Matic, motor Vespa, dan juga Free For All. Mereka, pembalap ini harus membayar setidaknya 100 ribu untuk asuransi dan juga harus menyiapkan sejumlah perlengkapan sebelum menjalankan lomba ini. Tentunya harapannya dengan adanya ajang balapan jalanan ini dapat menginisiasi daerah lain agar menurunkan angka kecelakaan ataupun juga balapan liar yang terjadi di jalan. Dan juga dari pihak kepolisian juga, pihak Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa dengan adanya acara ini juga, menginstruksukan kepada pira-pira kores untuk mengadakan acara serupa di lokasi-lokasi yang berada di kawasan Metro Jaya. Dan kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, di trek sepanjang 500 meter ini, nanti mereka akan beradu cepat seperti itu, di mana 200 meter atau 300 meter setelahnya merupakan jarak aman untuk melakukan pengereman. Francisco Donasiano, Arief Rahman, Pompas TV, Jakarta.